Oke, hai semuanya, masih bangga di Swan Zone Di video sebelumnya, kita sudah pernah bahas Galaxy A13 Untuk unboxing-nya, jadi kita bisa tahu apa aja yang ada dalam box-nya Kemudian di video keduanya, itu banyak banget kita bahas ya Mulai dari cek slot SIM card-nya Kemudian tes AnTuTu-nya, tes Geekbench-nya, sensor box-nya Cek kualitas Netflix-nya, sampai kita tes main game PUBG Ataupun tes gaming-nya Nah, di video ketiga ini, gue mau fokus untuk bahas kameranya Sesuai dengan DM, teman-teman ya Jadi di video ini, kita bakalan bahas Mulai dari spesifikasinya, kemudian menu-menu kameranya seperti apa Ada fitur apa aja Dan terakhir, teman-teman, nanti bisa nilai sendiri Gimana kualitas kamera dari Samsung Galaxy A13 ini Nah, sebelum lanjut, gue mau kasih tahu lagi nih ya Jadi, teman-teman, pastikan follow dulu nih Akun TikTok gue nih, di Atis One Zone Kenapa? Karena gue tuh sering banget live di TikTok Dengan harga yang murah Jadi, teman-teman, kalau misalnya lagi nyari smartphone Aksesoris gadget, ataupun ya perintilan-perintilan Seperti Smart CCTV, ataupun Smart Flux Ataupun ya barang-barang smartphone lainnya Teman-teman, pastikan follow akun TikTok gue ya Di Atis One Zone Karena gue biasanya suka ngasih harga yang murah se-internet Oke, langsung aja Mari kita bumper simpel dulu Let's go! Oke, sekarang mari kita bahas untuk spesifikasi kameranya Nah, pertama nih, gue mau komen dulu soal desainnya ya Desain itu sebenarnya soal preferensi masing-masing Jadi, kalau misalnya kalian suka ya monggo Kalau nggak suka ya nggak masalah Cuman, buat gue pribadi, jujur gue tuh ya Dibilang bagus-bagus Tapi, ini tuh, apa ya Gue tuh agak bosen ya dengan desain kamera Samsung yang seperti ini Tapi, overall, kalau misalnya kalian nggak masalah soal desain Ya, nggak masalah aja Tinggal pakai casing, udah kelar ya Yang penting hasil kameranya Nah, untuk speknya Jadi, kamera belakangnya ini tuh punya 4 buah kamera belakang Beserta LED Flash Lensa utamanya tuh 50MP Dengan bukaan lensanya tuh f1.8 Dan, untuk di mode fotonya ini tuh Bisa kita zoom sampai 10x digital zoom Kemudian, yang paling gue suka tuh ada lensa ultra wide angle Cuman, harusnya 8MP ya minimal Ini kenapa 5MP gitu ya Tapi, nggak apa-apa lah ya Yang penting ada lensa ultra wide angle 5MP Kemudian, ada 2MP untuk makronya Untuk foto-foto yang detail-detail, yang kecil-kecil gitu ya Kemudian, ada 2MP lagi untuk depth sensornya untuk foto buke Dan, untuk kamera depannya tuh beresolusi 8MP Nah, sekarang mari kita lihat untuk menu-menu kamera dari Galaxy A13 Kita pindah kamera dulu Oke, mari kita lihat untuk menu-menu kamera dari Galaxy A13 Oke, pas pertama kita bawa, kita langsung tau ya Kita buka, langsung tau ini ada menu foto, ada portrait Kemudian, ada video juga Dan, ini ada more More ini tuh banyak banget nih, untuk fiturnya nih Sekitar ada 4, 4 lah 4 fitur ada professional Ini professional tuh, bisa kita lihat Kita bisa mengatur ISO-nya Kemudian, exposure value-nya juga Dan, kita bisa mengatur white balance-nya juga Kemudian, ada juga fitur yang lainnya Ini ada food, ini untuk memotret makanan Jadi, lebih apa ya Pinggirannya tuh bakal lebih Ngeblur, sementara tengahnya tuh bakal lebih detail Jadi, ini cocok buat makanan Kemudian, ada apa lagi, kita lihat Dan, di sini ada makro ya Ini ada makro 2MP untuk memotret benda kecil Atau untuk kita memotret benda-benda Ataupun barang-barang Ataupun objek dengan detail ya Ini 2MP Sayang sekali ya, kita nggak ngeliat yang namanya Fitur slow motion Ataupun fitur untuk di malam hari Night mode, ini di sini nggak ada Coba, kalau misalnya di sini ada plus ya Tombol plus apa ini Ada plus Oh, nggak ada Ini cuma buat pindah-pindah doang ya Oke, sekarang kita masuk ke menu fotonya Teman-teman ya Ini menu foto Sebentar Nah, di menu fotonya ini ya Di mode foto Kita sebutnya mode foto aja ya Ini untuk yang sebelah kiri ini Ini yang 0 Bukan 0 sih, titik 5 ya Ini adalah untuk mengakses Ultra wide angle Cakep ya, ini ultra wide angle-nya tuh 5MP Kemudian, ini untuk normalnya Satu kali Dan ini untuk 2 kali zoom-nya Dan kita bisa sampai Nih, ada 2 kali Di sini ada 4 kali ya 4 kali zoom Dan bisa sampai 10 kali digital zoom Oke Kemudian Kita balik-balik dulu Oke Nih, di sini juga ada menu portrait Portrait ini untuk bokeh Yang bisa kita atur nih Strange efeknya tuh bisa kita atur Oke, bisa kita atur Ada ya Mulai dari 0 sampai 7 level ya Biasanya gue di 2 atau 3 lah ya Ini bisa disesuaikan dengan Keinginan masing-masing Ataupun selera masing-masing Kemudian Skinnya juga bisa kita atur Mau di smooth Mau dilembutin Bisa Ini bisa kalian Kulik-kulik aja ya Kemudian di menu Video fotonya ya Ini tuh untuk kualitasnya tuh Di Full HD 30 frame per second Saja ya Ini mantapnya tuh Di Full HD 30 frame per second Dan untuk kamera depannya juga Sama ya Ini di Full HD Di 30 frame per second Ini belum ada yang 60 frame per second Oke, kemudian Kita lihat untuk panorama nih Panoramanya ini menariknya nih Panoramanya ini tuh Bisa untuk lensa yang normal Satu kali Dan panoramanya ini juga bisa kita gunakan Untuk lensa ultrawide angle Menarik ya Jadi lebih luas dan agak Agak distorsi ya Melengkung Tapi itu jadi estetik sih Makanya gue tuh suka banget Sama yang namanya lensa ultrawide angle Gue lebih naik Lebih mau naikin ini lah Naikin lensa ultrawide angle Misalnya dianggap jadi 8MP ke atas ya Daripada ada lensa makro Kalau gue pribadi ya Karena gue jujur kurang begitu suka Sama lensa makro Nah Untuk menu-menu yang atasnya tuh Ini standar ya teman-teman ya Ada menu flash Kemudian ada timer Ada ini untuk Ukuran ininya Untuk ukuran Rasionya 3 berbanding 4 9 berbanding 16 1 berbanding 1 Dan full ya Dan untuk mengakses 50MP nya Nih ini teman-teman Di 3 berbanding 4 50MP Tapi 50MP nya itu Tidak bisa kita gunakan Untuk 10x 10x digital zoom Nah gunanya tuh apa sih 50MP Gunanya tuh sebenarnya 50MP ini tuh Lebih untuk cropping ya Jadi kalau misalnya kita Suka foto-foto Landscape Ataupun foto-foto Detail ya Jadi kalau misalnya kita zoom tuh Tuh di zoomnya tuh Jadi bisa sampai Nge-zoom banget tuh Nge-zoom banget tuh Bener-bener nge-zoom banget tuh Sampai segininya loh Padahal ini awalnya nih Kita tap Tuh jauh banget Ini kecil banget Jadi bisa kita crop Dan nanti teman-teman Lihatnya di komputer sih Kalau mau di crop yang bagusnya Tapi overall sih Jujur gue jarang banget Pakainya ini ya Tapi kalau misalnya teman-teman Mungkin ada kebutuhan pake Ya 50MP itu bisa memberikan Kualitas gambar Ataupun foto Untuk teman-teman Yang suka misalnya Di crop-crop Ataupun Nyari detail Ini oke juga Gitu Oke mari kita rati lagi Untuk menu Settingannya Nih disini settingannya Kita bisa menggunakan High efficiency feature Jadi nanti itu Kualitas fotonya tuh bagus Tapi dengan ukuran Ataupun size File-nya tuh kecil Ada juga nih Reduce file size Jadi ya Kualitasnya tuh Tetap-tetap jaga Tapi ya Untuk ukurannya Size-nya bisa dikecilin juga Ada watermarknya juga Yang gede banget tuh Selebihnya ya Standar aja ya Kemudian nih Gue mau ngasih tau juga aja Untuk di menu portrait yang tadi ya Di mode portrait ini tuh Bisa kita edit Nah ini anggaplah Ini Kan ini gue portrait ya Ini bisa kita edit nih Sebentar Ini bisa kita edit Change background effect Cuman ini Nggak sebegitu banyak Background efeknya tuh Nggak sebegitu banyak Untuk Galaxy A73 Ataupun Galaxy A53 ya Jadi ini tuh Cukup sedikit sih ya Cuma ada 4 kayaknya tuh kan Ada blur Belakangnya ngeblur Ada yang spin Jadi kayak muter gitu Tuh backgroundnya kayak muter gitu Ada yang Zoom Tuh zoom tuh kayak ngezoom gitu ya Dan ada yang color point Jadi belakangnya tuh Hitam putih Atau monochrome Ini bisa temen-temen Atau juga Efek strange nya tuh Segimana ya Cuman ini gue udah setting Di 3 aja Nih kalau misalnya Untuk yang spin Ya nanti kita tinggal Apply aja Terus kita save Nanti kan Nah ini tuh agak lambat sih Memang jujur gue juga Ngerasanya tuh Ini kok agak lambat Kurang responsif gitu ya Nih Kemudian kita mau ngubah lagi nih Misalnya untuk yang Color point nya nih Hitam putih tuh Jadi hitam putih Ya pokoknya gampang lah temen-temen Bisa diatur ya Nah berikut adalah Hasil kameranya dari Galaxy A13 Gue pengen banget Pengen banget Mohon-mohon banget Ke temen-temen Untuk komentar ya Gimana kualitasnya kamera Samsung Galaxy A13 Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya estimate Sampai jumpa jeta selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah bagaimana menurut kalian hasil kamera dari Samsung Galaxy A13 ini gue pengen tau komentar kalian gue pengen tau gimana pendapat kalian mengenai HP 2 jutaan ini dari Samsung tapi menurut gue pribadi ini pendapat gue pribadi ya menurut gue untuk kameranya ini dibilang bagus banget enggak dibilang jelek juga enggak jadi menurut gue ini kameranya tuh bagus-bagus aja eh jatuh kameranya tuh bagus-bagus aja apalagi kalau misalnya kita gunakan di kondisi cahaya yang cukup atau di outdoor ya atau di daylight apalagi kalau misalnya kalian anak-anak langit ya yang sering foto-foto langit ini tuh udah cakep banget kenapa? karena HDR-nya tuh bekerja dengan sangat baik jadi foto langit tuh sangat ya enak banget dinikmatinya enak banget dilihatnya cuman memang beda kalau misalnya udah kondisi day bukan daylight kondisi night ya kondisi malam hari ataupun kurang cahaya memang agak sedikit terlihat lah noise-nya penurunan detailnya kelihatan ya tapi balik lagi kalau misalnya kebutuhan kalian memang cuma di siang hari ya overall ini udah cukup sih ya untuk di-share di sosial media dan keluhan gue adalah jadi gini kalau misalnya kita buka kamera jadi kalau misalnya kita pindah-pindah fotonya ataupun kita mau ngeliat fotonya hasil fotonya gitu ya ini tuh menurut gue kurang begitu responsif jadi agak sedikit ada delay-nya gitu untuk gue yang sudah terbiasa menggunakan smartphone yang tap-tap-tap-tap-tap-tap gitu ya cepet nah kalau ini tuh jujur gue agak sedikit harus agak sabar gitu ya tapi kalau teman-teman memang ya nggak masalah mengenai ya kurang responsifnya ini tuh menurut gue ini smartphone salah satu smartphone dari Samsung yang mungkin lah ya kalian beli ya di harga 2 jutaan gitu nah untuk lebih lengkapnya gue pengen baca komentar kalian gimana pendapat kalian mengenai kameranya Samsung Galaxy A13 itu saja video kali ini semoga bermanfaat gue pamit dan bye awalnya ini tuh bulky ya tapi kerasa enak YouTube ya sehingga si seg gegenüber dia Terima kasih.